Masih agak kedinginan karena sejak malam turun hujan, apalagi tadi pagi gak sempet sarapan. Aduh, ayo kita isi perut biar gak sakit. Karena cuaca nih lagi kurang baik ya, jadi aneka sop yang bikin hangat pas banget nih. Istilah jaman sekarang comfort food. Mulai dari sop ayam sampai otot sapi. Menarik kan? Yang paling ampuh bikin perut nyaman kalau lagi kedinginan, pastinya kuliner berkuah, sop! Ada sop keserut khas warga suku osing Banyuwangi Jawa Timur nih. Cita rasanya lengkap, mulai dari manis, asam dan pedas. Bahan utamanya adalah ayam kampung. Bumbunya, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, ranti, daun bawang, gula garam serta pelimbing ulu. Iris bawang lalu goreng bersama cabai rawit dan ranti. Ranti atau tomat mawar kerap dijadikan bumbu oleh suku osing. Haluskan bumbu yang digoreng tadi dan tambahkan potongan daun bawang. Rebus ayam kampung hingga matang dan empuk. Lalu masukkan bumbu halus ke dalam rebusan ayam hingga bumbunya meresap. Terakhir, tambahkan belimbing ulu untuk pelengkap cita rasa asam. Wah, semangguk sop ayam keserut menu kedai kanggoriko di desa Kluncing Banyuwangi ini nikmat sekali disantap bersama nasi putih, tempe goreng dan aneka sayuran. Mencari semangguk kehangatan lainnya, kita bergeser ke Surabaya, Jawa Timur. Tepatnya di kawasan Jalan Jimerto. Wah, ada soto madura nih. Dan isiannya itu loh, menggiurkan sekali. Karena selain daging, ada juga bagian otot sapi. Oh iya, gua dari soto madura ini juga ada ciri khasnya ya. Yakni, tidak diracik menggunakan bawang merah. Tapi tenang, tetap ada bawang gorengnya kok. Dan bagian ototnya ini empuk banget. Soto ini bisa dibilang sudah legend di Surabaya, karena terus eksis jualan sejak tahun 1981. Isiannya mulai dari daging, kisi, babat, serta jeroan lainnya. Namun, tetap otot yang paling banyak dipesan. Dibanderol dengan harga 20 ribu rupiah per porsi, soto otot ini kerap habis dalam hitungan jam saja. Tim Liputan CNN Indonesia